Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari, Zilfah Fadila, resmi melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Bunda Paut Kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Acara pelantikan yang berlangsung pada Rabu 16 November 2022 di Serambi, Rumah Dinas Bupati ini, juga dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Nuraini Zubir, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari, Zilfah Fadil, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah tergantikan atas pengabdian, dedikasi, sumbang, sih, dan kontribusinya selama melaksanakan kegiatan PKK di Kecamatan masing-masing. Di mana kegiatan PKK selama ini sudah berjalan dengan baik, walaupun belum maksimal, dan ke depan pihaknya akan terus menjadi mitra pemerintah untuk membantu program Bupati dan Wakil Bupati menuju Batanghari Tanggung akan terwujud. Kami di sini sangat berterima kasih atas dukungan, atas fasilitas yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada Tim Penggerak PKK, dan terima kasih juga telah menunjuk adik-adik motivator tangguh. Karena dengan adanya adik-adik motivator tangguh ini, kegiatan PKK di desa sangat terbantu khususnya dalam pengimputan dasar wisma. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Padil Ari mengatakan bahwa sejatinya keberadaan PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang memperdayakan wanita didorong untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. PKK yang terkenal dengan 10 program pokok yang hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, kotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, dan keterampilan kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Melalui program pokok PKK diharapkan para kader PKK dapat menerapkannya dalam mengwujud kehidupan sehat di hari di rumah tangga dan masyarakat. Kader PKK merupakan motor penggerak sekaligus memberi contoh bagaimana masyarakat dapat memahami ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Bekerja sama dengan pola gotong royong dalam membangun desa, membangun ekonomi keluarga guna penguatan sandang, pangan, dan perumahan melalui kegiatan UP2K dan kelompok usaha khusus perempuan. Selain itu terkait dengan Bunda Paut, selain sebagai partner pemerintah daerah, Bunda Paut diharapkan kontribusinya untuk berperan aktif, seperti mensosialisasikan dan memotivasi para pengelola guru Paut, masyarakat perorangan ataupun kelompok dan orang tua akan arti penting mendidikan anak usia ini serta yang lainnya. Untuk kita mencapai tujuan dari sebuah organisasi, yang pertama bagaimana kita mendapat dukungan dari masyarakat yang kita pimpin. Untuk mendapat dukungan guru, perlu adaptasi kita dengan kultur yang ada di situ. Kalau dia merasakan kulturnya hobi, tidak makan. Ya pacangannya terpaso, tahan-tahan diri, harus makan terus dengan bujaman. Dan ada kultur-kultur lain yang ada di sejaman lain. Nah kultur ini yang Bapak Ibu harus ikhlaskan untuk kita beradaptasi dengan budaya yang ada di situ. Pada saat kita bisa masuk ke budaya itu, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Matanghari Agustian Bungo TV Terima kasih telah menonton!